Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suara saya terdengar dengan baik ya. Iya, Pak. Tadi sempat terjadi kendala sehingga terputus ya. Mungkin saya buka kembali. Tolong Mas Sulaiman digabari yang lain untuk diminta masuk lagi. Karena tadi terputus secara teknis sehingga tidak bisa masuk ulang. Seperti kalau terkendala jaringan ya. Baik, sambil menunggu yang lainnya. Nanti pada pertemuan kali ini kebetulan materinya sama dengan proyek untuk mata kuliah ini. Yang kemarin digunakan untuk UTS dan juga nanti diperbaiki. hasil akhirnya nanti untuk ujian akhir semester berupa produk yakni terbitan kumpulan cerpen. Jadi semacam itu. Nah, namun yang perlu diketahui di sini. Kemarin empat orang yang ke rumah saya itu yang mengumpulkan perwakilan kelas yang mengumpulkan cerpen kemarin. Sudah saya sampaikan bahwa nanti perlu tim kecil yang menangani tentang editorial buku. Ya, ini nanti terdiri cukup tiga saja. Ya, kedua sekretaris dan pindahara. Ya, jadi itu yang perlu dibentuk untuk mata kuliah ini. Selanjutnya untuk persiapan kuasnya. Jadi semacam itu. Tapi sebelumnya, nanti sebelum saya menyampaikan materinya. Karena ini masih bulan syawal. Maka saya mohon maaf lahir dan batin apabila sejak awal perkuliahan hingga hari ini ada salah kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan ya. Dan juga, begitu juga saya juga memaafkan sebaliknya ya. Bila ada teman-teman semua ini yang memiliki salah. Ya, maka akan saya maafkan. Jadi semacam itu. Ini, rupanya sudah mulai bergabung. Ya, yang lain-lainnya. Sudah ngecek ya. Tadi kan sudah masuk ke learning ya. Atau belum? Sudah ngecek nilai UTS-nya ya. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Nilai itu merupakan patokan ya. Yang nantinya digunakan untuk perbaikan keuasnya ya. Patokan untuk nilainya. Tapi untuk kerja teknisnya nanti yang dikumpulkan Mbak Syavilla, Mas Diki, Mas Sulaiman, dan Mbak... Siapa kemarin ya? Timurana, Pak. Timurana dilematik ya. Ya. Empat orang itu kemarin yang mengumpulkan. Jadi, berkas itulah ya nanti dijadikan pedohan untuk perbaikan. Ya. Kalau kalian, Anda tahu ya, settingannya di e-learning itu apakah satu dengan yang lain ini bisa menengok? Atau cukup bisa menengok nilainya sendiri? Ya. Saya kurang begitu paham. Settingan di e-learning. Karena kemarin saya tidak detail, langsung saya buat, saya buat, saya buat, saya buat gitu. Saya tidak mau melihat detailnya seperti apa. Sehingga langsung saja saya buat sepacau itu. Apakah satu dengan yang lain bisa ngecek nilainya? Atau bisa hanya bisa melihat nilainya sendiri? Punya sendiri, Pak. Cuma bisa nilainya sendiri ya. Jadi, yang benar-benar sudah mendekati ya, mendekati struktur untuk sebuah cerita pendek itu baru dua anak. Tapi bukan berarti yang dua anak ini tidak ada perbaikan, tetap ada perbaikan, sampai nanti bisa sampai di final. Tapi catatannya yang paling banyak itu, padahal saya sudah mengemukakan ya, di awal pertemuan, nanti UTS ini ujiannya berubah cerpen ya. Yang pertemuan selanjutnya itu terus didiskusikan, dipresentasikan, mulai dari topik, mulai dari judul, paragraf pertama, kedua, dan selanjutnya. Tetapi, saya melihat dari UTS-nya, cerpen yang dikumpulkan, itu saya melihat masih baru selesai. Maksudnya baru selesai bagaimana? Saya melihat itu baru ditulis sehari sebelum UTS. Ada yang agak rapi dua hari sebelum UTS. Jadi begitu, saya tidak menemukan progres yang lama, untuk mayoritasnya ya. Saya tidak menemukan progres yang lama di season sejauh-jauh hari seperti itu. Tapi yang paling banyak, mayoritas di kelas ini, dikerjakan sebelum UTS. Hingga masih sangat amburadul. Ketika kita berbicara terkait cerpen, ini memang gampang-gampang sulit. Hal itu ditulis oleh Asrindo Atmawiloto di dalam bukunya, bahwa mengarang itu gampang. tetapi gampangnya ini, yang dimaksud Asrindo ini, yakni bahwa semua orang itu bisa mengarang kalau dia berkenan. Tinggal menuliskannya. Akan tetapi ketika sudah mengarang, tugas seorang pengarang, tugas seorang yang sudah menulis sebuah KA-an, itu banyak yang perlu diperhatikan. Hingga nanti hasil karangannya bisa menjadi baik. Apa saja yang perlu diperhatikan? Tentunya yang paling utama itu adalah tata bahasa. Karena ini mata kuliah untuk menulis kreatif, yang dalam artian ini adalah menuju karya sastra yang baik, maka saya tidak memberi toleransi bagi yang menulis ala-ala apa ya? Ala-ala apa ya? Mungkin bahasa-bahasa gaul gitu ya. Jadi ala-ala kekinian yang tata bahasanya itu tidak diperhatikan. Jadi semacam itu. Disingkat-singkat dan sebagainya. Pokoknya yang notabene bahasa-bahasa yang biasanya digunakan untuk chatting. Kemudian Pak ini cerpen remaja, saya buat begini. Menulis saja, ditulis saja. Saya tidak memperkenankan hal itu. Mengapa? Karena ini progres mata kuliah. Progres mata kuliah di mana nanti dalam mata kuliah ini tentunya pengarahannya itu lebih ke karya yang baik. secara tata bahasa karena kalian jurusan bahasa juga. Selain sastra, selain pendidikan. Pada titik itu masih banyak yang teledor. Masih banyak yang masih tidak memperhatikan tata tulis. sebenarnya ketika pengerjaannya tertib, kalian kan sudah saya minta untuk mencari satu contoh. Satu contoh itu kan perlu dianalisis bagaimana tata bahasanya, bagaimana menulis kalimatnya, bagaimana menulis dialognya. masih banyak yang menulis dialog itu tidak dibuat paragraf. Maksudnya dibuat paragraf itu awal dialog itu harus mencari ke dalam. Sama dengan deskripsi. Nah, ini masih banyak sekali yang tidak mengapaikan itu. Ini rata-rata masih rata kiri. Wah, ada juga yang nulis rata kiri saja, tidak rata kiri kanan. Maka nanti harus diperbaiki rata itu harus rata kiri kanan. Rapi. Ini semacam itu. Kemudian awal untuk percakapan. Awal untuk percakapan itu menggunakan huruf kapital. Karena kalimat langsung. Tapi misalkan, misalkan ini untuk Nairah kamu kenapa? Tanya-tanya dari kursi depan. Nah, misalnya kebetulan ini kan untuk tulisannya siapa ini? Untuk tulisannya Ananda, nah ini kebetulan kan percakapannya oleh orang lain selanjutnya Nairah. Nah, tapi misalnya misalnya si Nairah ini melanjutkan oh, si Vanya ini melanjutkan dialognya. Maka, Nairah kamu kenapa? Tanya-tanya dari kursi depan. Kemudian si Vanya ini bertanya lagi. kok dari tadi saya lihat kamu hanya melamun saja. Apa yang sedang kamu pikirkan? Lanjutannya itu baru menggunakan huruf kecil. Jadi, dialog untuk satu orang itu satu paragraf. Kalau berganti dengan tokong yang lain, tadi kan Vanya, kemudian misalnya Nairah. Nairah ini tidak boleh satu paragraf. Itu harus dipisah dengan paragraf sendiri. Pak, kan itu hanya sedikit. Ini bedanya dengan deskripsi. Kalau di dialog, sependek apapun, walaupun ia menjawab iya, hanya satu kata saja, itu tetap harus paragraf sendiri. Jadi, semacam itu untuk tata kalimat. ini saya tidak karena saya sudah menyatakan berkali-kali bahwa mata gulia ini berbasis karya. Di akhir, saya sudah meminta berkali-kali dari awal itu presentasi, memperbaiki dan lain sebagainya. Tapi, ternyata masih banyak yang abai. Masih banyak yang tidak melakukan progres. Di mana progres itu hanya dilakukan beberapa hari sebelum ITS. Kenapa ini saya sampaikan di awal? Dan terus saya full up di setiap pertemuan. Harapannya ketika di pertemuan 14 atau di pertemuan 13 ataupun bahkan di pertemuan 10, cerpen itu sudah kuat. Sehingga nanti bisa langsung hasil akhirnya ini itu bisa menjadi cerpen yang secara kaida bahasa baik, secara alur baik, kayak begitu harapannya. Tapi, kalau setelah UTS baru dikerjakan, diselesaikan, yang awalnya hanya satu paragraf dan dibiarkan sampai UTS, baru UTS itu dikerjakan, jadinya seperti ini. Saya hanya menemukan dua anak yang benar-benar saya temukan kuat ceritanya, yang saya beri nilai baik, maka kira-kira siapa yang nilainya baik? yang sudah sangat mendekati yang saya inginkan, ini progres mantang kuliah, jadi dikerjakan perlahan, setiap minggu, setiap minggu, kayak gitu. atau bisa jadi dia sudah banyak membaca, dia sering berlatih menulis, sehingga sekali menulis, kaedahnya sudah baik, itu lain lagi, karena dia sudah berproses sebelum-sebelumnya, itu lain kasus lagi. Tentunya yang perlu disahami lagi, banyak sekali, banyak sekali, ya hampir semuanya, itu kurang memperhatikan alur, hanya bercerita saja, sampai akhir, terpen tidak sekadar menceritakan pengalaman pribadi seperti saat teman-teman dulu waktu SD, SMP, atau bahkan SMA diminta untuk menulis pengalaman pribadi, pengalaman saat liburan, tidak sekadar semacam itu, tapi ada hal yang perlu diperhatikan alur, alur itu, coba saya carikan diagram alur sudah muncul di layar terlihat terlihat halo sudah sudah pak bisa diperhatikan atau terlalu kecil saya dapat gambarnya ini terlalu kecil cukup pak menurut saya cukup oke jadi begini ya yang perlu diperhatikan teman-teman ketika menulis sebuah cerpen ini alur 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 di sini kebetulan ini saya menemukan tiga model alur ini dari research gap saya dapatkan itu alur satu alur dua alur tiga sebenarnya untuk saat ini hasil penelitian itu sudah sangat banyak terkait dengan alur tapi yang paling banyak bisa diwakili dari tiga jenis alur ini alur yang pertama pengenalan kemudian rangkaian kejadian nah ini naik jadi terus konflik itu terus bertambah bertambah akhirnya pada titik yang kuncak atau klimaks ini benar-benar orang membaca ini larut naik per poin per poin ini terasa akhirnya klimaks setelah sampai klimaks pengarang memberi solusi solusi sehingga kita nanti ketemulah titik yang terakhir ini ada resolusi jadi semacam itu ada pula ada pula alur yang kedua kebetulan alur yang kedua ini saya menemukan di cerpennya ada hanya satu anak yang menggunakan alur dua nah ini penyaknya desiantene ini langsung di pembukanya itu langsung masalah mulai terjadi masalah ini ini agak berat metode ini agak berat mengapa karena benar-benar benar-benar bisa memunculkan permasalahan langsung di awal ini kebetulan saya buca di halaman yang pertama desiantene ini berhasil dengan metode ini metode kedua tapi menuju penggiringan ke klimaks ini sudah mulai bingung lagi bingung pada tataran tiga jam berlalu bla 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 selanjutnya ini mulai sudah tidak bisa konsentrasi ini menurun anggiar ya kalau dilihat dari diagram anur disini jadi desiantene sudah berhasil naik disini ya di tengah-tengah sini antara titik yang kedua dan titik yang ketiga ya gebrakannya ini sudah dapat pa ma sudah cukup apa kalian tidak ingat kalau kakak kejora masih di dalam sana bentak gadis kecil berusia delapan tahun sambil menunjuk ruang operasi dan menangis terseduh-seduh kuat sekali ya mulai terjadi masalah dimasukkan kuat lihat pa akibat ulahmu yang terlalu sibuk bekerja ini sebenarnya kalau kita menggunakan kaedah etik orang timur ini gak tepat untuk mu lihat pa akibat ulah papa seharusnya begitu kalau kita menggunakan kaedah timur ya jadi tidak boleh langsung menggunakan kata ganti itu kan terlalu kasar kalau kaedah banget tidak masalah memanggil ayahnya itu kamu itu tidak masalah tapi kalau kaedah timur ini harus diperhatikan lihat pa akibat ulah papa yang terlalu sibuk bekerja ucap tegas mama gadis kecil sambil mendekatnya selalu saja papa yang salah lihat diri mama sendiri bukankah kamu juga terlalu sibuk dengan usaha barumu kalau begini caranya aku pergi dan tenang saja aku akan mengingat darah dagingku sendiri nah ini ada dialog yang dimunculkan langsung menuju ke permasalahan tetapi di halaman kedua dia sudah mulai kurang konsentrasinya jadi ini gantene ini ini harus benar-benar konsentrasi bagaimana orang yang dalam keadaan kritis orang tua serba sibuk kemudian si anak ada di rumah sakit di ruang operasi kemudian saling menyalahkan nah ini harus konsentrasi jadi tegangan di awal terus sampai naik permasalahan jangan kamu jangan tiba-tiba tiga jam berlalu ini bukan cara yang baik kamu harus bisa menggunakan pemotong alur yang baik tiga jam yang berlalu satu hari kemudian jangan menggunakan pola-pola semacam itu nah ini juga yang lain itu kan juga ada pola yang semacam itu jadi nanti coba dihilangkan terkecuali cerpennya sebentar yang pola semacam itu tapi cukup manis selamat menikmati nah ini oh ternyata cerpennya si siapa tadi Naira tadi Ananda Fania ada ya Fania sudah berkabung kah Fania ada Fania gak ada ya belum pak belum jadi di model coba-cobanya Fania itu ada pola begitu ya ada pola beberapa jam kemudian ambulan datang tetapi dia tidak sebenarnya ini pola ini dia rutin dilakukan tetapi ini hanya penggalan dari paragrafnya ada pola semacam itu nah sehingga di pola-pola itu perlu diperhatikan ya makanya kalau dengan polanya dari sini dari sini harus kuat disini mulai terjadi masalah terus 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 jadi tegangan itu konflik antara papa dan mama terus tegangan 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 akhirnya naiknya disini ini nanti harus pas harus terus jangan tiga jam bersalah orang sudah dibawa serius kemudian diajak berhenti kemudian diajak lari lagi nah ini yang perlu diperhatikan oleh Desi nah kemudian alur yang ketiga pengenalan kemudian rangkaian kejadian baru naik naik tidak diberi resolusi tidak dibiarkan sampai ke puncak ya puncak permasalahan itu saya juga menemukan di salah satu jelpen yang modelnya semacam itu itu pada cerpennya akhirnya cerpennya Sulaiman sepertinya cerpennya Sulaiman nah ya pada cerpennya Sulaiman ya yang tentang pola mata waktu ya tentang sebuah riset nah itu pengenalan itu kan cukup lama benderangkan kejadian naik konflik sampai akhirnya konteks tingkat nasional konteks tingkat nasional tetapi sebenarnya dari kalau dibuat alur ketiga ini sebenarnya lebih menarik gitu ya tidak sampai si apa namanya Dhani ya riset riset dan ternyata ini memang bisa melahirkan spesies baru itu klimak sampai disitu nah tapi kalau modelnya Sulaiman ini kan disini ya klimak kemudian setelah jenia ini menyadari oh ternyata gagasannya Dhani ini ada ngomong soal spesies baru dia meneliti ketemulah itu dan dia baru percaya baru Dhani ini membawa Dhani atau Dhani ya yang membawa ke kontes atau lomba karya ilmiah itu ya ini menuju resolusi disini tetapi ini resolusinya masih kurang kuat untuk Sulaiman mengapa karena satu kemampuan spesiesnya itu ketika diajang perlombaan itu tidak dijelaskan karena yang dicoba ini kan ke hewan sedangkan fenomena atau konflik di tengah itu terjadi pada manusia ya nah kemudian hasil lombanya juga tidak disebutkan sehingga masih mengambang ini belum selesai sampai di resolusi nah itu perlu dibutuhkan oleh Sulaiman ya jadi semacam itu nah untuk yang lain-lainnya ya maka itu perlu dibaca berulang-ulang ya kemudian sampai diperbaiki berkali-kali sehingga nanti bisa menjadi lebih baik karena pasti banyak sekali obrolan dari awal sampai akhir itu obrolan remeh-temeh nah ini apa yang mau disampaikan gagasan atau dunia pandangan dunia pengarang pandangan dunia pengarang itu apa yang mau disampaikan pengarang ini mau menyampaikan ideologi apa yang lain-lain itu belum terlihat kalau di dalam teori sosiologi sastra strukturalisme genetik itu kan melihat pandangan pengarang yang lain-lain disini tidak ada yang lain-lain itu termasuk pada gagasannya si sawung bambu riski itu juga begitu itu kemauannya cukup besar tetapi harus menggunakan logika ini yang pernah disebutkan oleh Profesor Safardi Jogodano ternyata kalau kita menulis fiksi itu harus realistis lebih realistis daripada realita kalau di realita misalnya sekarang kita lapar gak bisa makan kemudian tiba-tiba ada mujizat dari Allah kita bisa mendapat warisan karena kita keturunan dari orang kaya raya itu terjadi di dunia nyata itu boleh tidak akan ada orang yang menyangkal dan akan memaklumi tapi kalau fenomena yang ada di realita itu tiba-tiba langsung dituliskan itu terlihat tidak masuk akal itu yang perlu diperhatikan ketika kita mengarang Profesor Sabardi itu mengatakan bahwa kita harus bisa membuat serealistis mungkin sebuah fiksi jadi itu yang diperhatikan jadi keinginan besarnya si pengakam ketika dimasukkan ke toko dia melamar pekerjaan hanya dilihat dari wajahnya hukum kayaknya orang baik maka saya kirim ini tidak realistis untuk sebuah fiksi tapi kalau memang di realita ada kecataan semacam itu tapi kalau fiksi itu harus bisa dipertanggungjawabkan ketika melamar pekerjaan sampai akhirnya logika si juragan tanah itu harus bisa diterima akal juragan tanah sebelumnya atau bisa dibuatkan adegan juragan tanah itu pernah melihat si toko sebelum melamar itu melakukan kebaikan sehingga ketika dia datang langsung dibuat seperti itu itu logis jadinya tidak serta-merta melamar pekerjaan nanti nanti malam kamu berangkat ke kota menata gudang kemudian setelah berhasil di kota dia pulang mengajukan usaha baru langsung nunggu seperti itu nah ini kalau di realita boleh itu terjadi tapi kalau di dunia fiksi itu harus logis ya bagaimana dia memperjuangkan niat usahanya sampai diterima papi dan tidak serta-merta dibuat begitu saja nah harus ada logika yang bisa dipertanggungjawabkan jadi begitu mbak Rizka ya kemudian yang lainnya itu banyak yang masih kurang kuat ya maka harus diperbaiki detailnya nah ini yang tinggal sedikit ini sesal dalam degup ada penulis sesal dalam degup belum belum ada ya belum ada karena hari ini kayaknya masih nuansa-nuansa liburan sehingga tidak banyak yang bergabung gitu ya ini masih ada mbak Rizka mbak Syavilla mbak Syavilla ini ada atau gak ada ini ada mbak Desi hilang ya jadi semacam itu ada yang ditanyakan jadi selanjutnya nanti ketika mbak Syavilla sudah mengambil catatan ini kemarin karena saya sebenarnya hari selanjutnya sudah janjian sama mbak Syavilla tapi saya lupa saya tidak membawa catatan UTS nya sehingga belum dipegang oleh mbak Syavilla mbak Syavilla ketika nanti sudah menerima ini diberikan kepada teman-temannya dan yang lain itu ketika catatannya dilihat catatannya karena saya tidak memberi nilai saya tidak memberikan nilai saya hanya mengoreksi blablabla apa yang kurang maka ketika itu cross-check dengan nilai di e-learning oh nilai saya sekian maka saya perlu melakukan perombakan yang seperti apa berdasarkan catatan ini kalau ternyata nilainya itu 88 88 adalah nilai terendah untuk UTS hari ini yang paling banyak saya beri nilai 90 kemudian ada yang saya beri nilai 95 dan yang paling mendekati target dari pengukuran mata kuliah ini saya beri 98 maka nanti silakan bertanya kepada temannya mas siapakah yang dapat nilai 98 kira-kira logika penulisannya itu seperti apa itu bisa sharing dengan yang mendapatkan nilai 98 atau 95 jadi semacam itu yang paling banyak yang saya tidak bisa mentolerir itu tata bahasa jadi perbaiki tata bahasa baru setelah itu Mbak Rizka logika bahasanya sudah baik tapi logika alurnya itu harus diperbaiki lagi sekarang menuju logika alur Mbak Rizka baik Pak untuk Mbak Syafila endingnya kurang kuat Mbak Syafila ending tata bahasanya juga baik kalimatnya pendek pendek yang panjang yang berapa Mbak Rizka itu juga kalimatnya ada yang panjang itu diperbaiki Mbak Syafila sudah pendek pendek logikannya sudah baik tata bahasanya ending buat ending yang kereket gitu buat ending yang kereket maksudnya ending yang kereket itu kayak gimana sahabat lama misalnya ini permisalan saja sahabat lama dari SMA sampai kuliah habis buyonan ngakak-ngakak kayak gitu tiba-tiba setelah lulus kuliah sama-sama bekerja kemudian tiba-tiba ngajak ketemu kemudian mengatakan rindu rindu yang bagaimana oh ternyata satu cinta dengan sahabatnya walau itu kan akan menjadi konflik batin yang sangat kuat kan secara logika psikologi kan tidak akan bisa diterima ya wih pendino ngakel-ngakel bareng ya buyon bareng sehingga tidak ada sekat sama sekali kemudian tiba-tiba ada perasaan yang lain nah ini kalau secara konflik sosial ya itu enggak keren tetapi kalau dari konflik batin itu baik itu bagus harus sampai menemukan Mbak Safila konflik yang semacam itu untuk mengakhiri cerpen sampai itu biar enggak lempeng aja gitu ya Mbak Safila ya Pak oke untuk Mas Sulaiman seperti yang saya sampaikan di awal tadi Mbak Rokma ini PR-nya banyak Mbak Nova ini cerpen banyak mas PR-nya juga banyak untuk Mbak Desi lumayan Mbak Desi ada iya Pak hadir jadi cukup lumayan tidak banyak juga tidak sedikit juga tapi lumayan jadi itu saja yang perlu saya sampaikan jadi alur atau plot itu harus diperhatikan deskripsi dalam menulis sebuah deskripsi itu jangan sampai diulangi lagi di dialog kalau sudah di dialog jangan diulangi lagi di deskripsi dan yang paling banyak jangan mengeluarkan dialog remeh-remeh maksudnya dialog remeh-remeh itu seperti apa oke saya kasih contoh dialog remeh-remeh yang seharinya tidak ada ya ini ini cerpennya siapa ini Devi oh Devi gak ada ya oke woy pelan-pelan aja iya Tiara oh Tiara kamu ini apa-apaan si Cah rel aku gak sengaja serius lah dialog-dialog yang semacam ini malah melemahkan cerita pendek cerita pendek ini melemahkan bagaimana buatlah dialog yang singkat atau yang panjang tapi kuat jangan dialog dialog remeh-remeh seperti ini ini gak harus dijadikan seperti ini dialog itu harus kuat dialog yang buat itu misalnya veli 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 mana pak kan hanya satu kalimat tanya tanyaku dengan terengah mencoba mengatur nafas dengan normal nah ini lebih kuat daripada dialog yang kayak tadi mengapa kenapa ini bisa menjadi kuat satu ini kalimat tanya veli mana pak ma jadi si anak ini bertanya kepada papa dan mamanya dengan kondisi terengah-engah berarti ada logika alur atau konflik yang dibawa terengah-engah berarti dia habis berlari habis apa dia tergesa-gesa jadi itu sudah terbangun ya imajinasi itu sudah terbangun hanya dengan satu kalimat tanya kemudian dideskripsikan sikap ketika dia bertanya kemudian setelah bertanyakan dia terengah ini ini kan kita bisa membayangkan bahwa yang bertanya ini harus berlari sepenting apakah pencarian si anak ini ini kan sudah muncul imajinasi gitu loh yang saya maksudkan bisa ditangkap ya jadi semacam itu yang perlu diperhatikan ketika menulis dialog menulis deskripsi jadinya oke silahkan bila ada yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini itu ya penguatan alur ya bagaimana kalian menata alur sehingga cerpen kalian bisa menjati baik logika dialog logika deskripsi logika cerita sekarang itu harus diperhatikan karena ini sudah tahapan cerpen ini saya katakan sudah jadi semua cerpennya sudah jadi tetapi perlu ditatai tadi logika tata bahasa logika dialog logika deskripsi dan logika alur setara keseluruhan mau menggunakan model alur pertama ke-3 atau ke-3 begitu ya jadi semacam itu baik silahkan bila ada yang ditanyakan sebelum nanti saya ada yang mau ditanyakan tidak 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 Pak oke jika memang tidak ada yang ditanyakan maka cukup sekian pertemuan hari ini nanti saya kirim ke Mbak Ruska tentang pola alur tadi ya jika nanti bisa menggunakan pola yang mana oke cukup sekian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi selamat menikmati terima kasih